Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata Allah tuliskan di dalam Al-Quran tentang mereka yang lalai dan senang berbuat maksiat Kemudian belum sempat bertaubat sampai ajal menjemput Di akhirat kelak mereka semua merasakan penyesalan mendalam Bahkan memohon untuk diberikan waktu kembali ke dunia untuk memperbaiki semuanya Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat Yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang Quran Surah Muhammad ayat 18 Berikut ini bahasan penyesalan penghuni neraka di akhirat kelak Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share Apa yang kamu tahu yang lain juga harus tahu Menyesal karena menyianyiakan umur Sahabat buya milenial, manusia paling lalai terhadap nikmat Allah Ialah ketika ia bergelimang di dalamnya Ia tidak menyadari betapa besarnya kenikmatan tersebut Kecuali setelah kenikmatan itu tercabut darinya Sebab itu kita yang masih hidup sungguh berada dalam kenikmatan yang besar Karenanya jangan sia-siakan umur berlalu tanpa ibadah agar tidak menyesal di akhirat Dari Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu berkata Bersabda Rasulullah SAW tidak akan melangkah kaki seseorang pada hari kiamat hingga ia ditanya Tentang umurnya habis dipakai apa Tentang ilmunya sejauh mana pengamalannya Tentang hartanya dari mana didapatnya dan di mana dibelanjakannya Dan tentang jasadnya dipakai apa sampai rusak Mereka menjawab Ya Tuhan kami engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula Lalu kami mengakui dosa-dosa kami Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Dalam tafsir ayat dijelaskan Karena sesungguhnya sebelum itu mereka berupa mani dalam keadaan mati Kemudian mereka dijadikan hidup Lalu mereka dimatikan lagi Lalu mereka dihidupkan lagi pada hari berbangkit Maka adakah untuk keluar dari neraka Lalu kembali lagi ke dunia Supaya dapat menjalani ketaatan kepada rog Maka jawaban mereka adalah tidak ada Menyesal karena keliru dalam beribadah Sahabat buya milenial Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak Untuk menjadi orang soleh Mereka ingin taat kepada Allah Dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat Karena keliru dalam beribadah Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut Sebagaimana firman Allah SWT Dan mereka berteriak di dalam neraka itu Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh Berlainan dengan yang telah kami kerjakan Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu Dalam masa yang cukup untuk berfikir Bagi orang yang mau berfikir Dan apakah tidak datang kepada kamu Pemberi peringatan Maka rasakanlah azab kami Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim Seorang penolong pun Quran Surah Fatir ayat 37 Dalam ayat yang lain juga disebutkan Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan Banyak muka pada hari itu tunduk terhina Bekerja keras lagi kepayahan Memasuki api yang sangat panas atau neraka Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 1-4 Menyesal tidak mau menerima dakwah Sahabat buya milenial Pada hari penghuni neraka bergelimpangan Di atas bara apinya Dan memasuki kobarannya Sehingga mereka menyesal atas kewajiban Yang dulu mereka tinggalkan Mereka berteriak kesakitan Dan berandai-andai Jika saja mereka mentaati Allah dan Rasulnya Discaya mereka akan selamat dari neraka Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah Lantaran marah Setiap kali dilemparkan ke dalamnya Sekumpulan orang-orang kafir Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia Seorang pemberi peringatan Mereka menjawab Benar ada Sesungguhnya telah datang kepada kami Seorang pemberi peringatan Maka kami mendustakannya Dan mereka berkata Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu Discaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka Yang menyala-nyala Mereka mengakui dosa mereka Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala Quran Surah Al-Mulk ayat 10-11 Menyesal karena mengikuti ajaran sesat dan menyesatkan Sahabat buya milenial Bentuk penyesalan berikutnya yaitu berkaitan dengan urusan ketaatan Kelak para penghuni neraka pada saat tengah mengalami penyiksaan yang begitu menyengsarakan Berkeluh kesah penuh penyesalan mengapa mereka dahulu sewaktu di dunia Tidak mentaati Allah dan Rasulnya Kemudian mereka menyesal karena telah menyerahkan kepatuhan kepada para pembesar Pemimpin dan atasan mereka yang ternyata telah menyesatkan mereka dari jalan yang lurus Akhirnya karena nasi telah menjadi bubur Mereka hanya bisa mengharapkan agar para mantan pemimpin mereka itu Diazab oleh Allah dua kali lipat daripada azab yang mereka terima Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka Mereka berkata Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul Dan mereka berkata Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar Ya Tuhan kami timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar Quran Surah Al-Azab ayat 66-68 Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata Kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari Penjaga Jahannam berkata Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab Benar sudah datang Penjaga-penjaga Jahannam berkata Berdoa lah kamu Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka Quran Surah Al-Mu'min ayat 47-50 Menyesali Nasib Sahabat buya milenial Para penghuni neraka menyesali nasibnya karena ringan timbangan amal kebaikannya Muka mereka dibakar dan mereka tinggal di neraka dalam keadaan hina Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan barang siapa yang ringan timbangannya Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri Mereka kekal di dalam neraka Jahannam Muka mereka dibakar api neraka Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian Tetapi kamu selalu mendustakannya Mereka berkata Ya Tuhan kami Kami telah dikuasai oleh kejahatan kami Dan adalah kami orang-orang yang sesat Ya Tuhan kami Keluarkanlah kami daripadanya Dan kembalikanlah kami ke dunia Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tinggallah dengan hina di dalamnya Dan janganlah kamu berbicara dengan aku Quran Surah Al-Mu'minun ayat 103-108 Sahabat Bia Milenial Demikian penyesalan para penghuni neraka Dalam umniat Al-Mu'tah Ibrahim At-Taimi mengatakan Aku membayangkan takkala diriku dicampakkan ke neraka Lalu kumakan buah zakum dan kuminum nanah Sedang tubuhku terkait dengan rantai dan belenggu Saat itu ku tanya diriku Apa yang kamu dambakan sekarang? Maka jawabnya Aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh Maka aku berkata Engkau sedang berada dalam angan-anganmu sekarang Maka beramallah Sahabat Bia Milenial Selagi kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat Maka pergunakanlah waktu yang masih tersisa Jika hawa nafsu mengajak sahabat untuk bermaksiat Ingatlah angan-angan mereka yang telah tiada Mereka ingin dihidupkan lagi untuk taat kepada Allah Jika sahabat merasa lesu untuk beramal Ingatlah angan-angan mereka yang tiada Wallahu'alam bisawab Semoga bermanfaat Fashtabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!